Selamat menikmati 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 Hadis ini menuruti penerjemahan sahai, tapi menurut Hakim, Imam Hakim tidak sahai Menurut ikut penerjemahan sahai, tapi menurut Alhamdulillah tidak sahai Nah itu posisi Hadis Nah kemudian Hadis-Hadis itu sahai dan Hadis-Hadis kemungkinan sahai atau juga kemungkinan dojir itu ada Ada kontradiksi Ada kontradiksi Ada tahu nampak secara dojir, secara dojir begitu Ada kontradiksi Ini kok gak matching ya Gak matching Tapi Hadis-Hadis itu sahai Ini Hadis-Hadis kemungkinan Ini Hadis-Hadis kemungkinan Dikatakan Hadis-Hadis itu sahai Tapi kok maknanya tidak sinkron Maknanya tidak sinkron Nah Nah Ini yang harus diselesaikan Yang mungkin ada dua kebenaran yang mungkin Ya Yang mungkin tapi Ngomong halal Kemudian Sisi ngomong halal Ada ketidak sinkronan di dalam Hadis-Hadis Secara dojir Secara dojir Secara dojir Mengambil cara Tarji Mengambil cara tarji artinya Salah satu Hadis Yang dianggap tidak sahai Atau Hadis itu ditolak Kemudian Hadis yang kita pakai Hadis yang paling sahai Misalkan Misalkan kita berterangan antara Hadis Soheng Bukhari Dengan Hadis Sohengnya Kiri Bibi Tapi Maknanya tak kontradiksi Maka ulama kita tidak Gegampak untuk kemudian Yaudah kalau itu Hadis ini kita kalahkan Kita menangkah Hadisnya Kalau kita kan Hadis Bukhari ini Kesehatan hanya Disepakati oleh para ahli Hadis Sedangkan Hadisnya Dibili Sebagai kelapa tidak Sepakat atas Kesempatannya Nah Kaidahnya adalah Kenapa tidak Dianuduh saja Selain Hadis Dianuduh Yang paling kuat Karena para paham kita Prinsinya adalah Ya Ya Ada Dalam masalah Penggadian Hukum dan Seluruh Para paham kita Punya prinsip kaedah Yang masukin lah Pasulnya namanya Ya 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 mengoptimalkan dalil-dalil yang ada dioptimalkan, dikompromikan itu jauh lebih baik daripada dieliminasi salah satu dieliminasi salah satu biar hasilnya akan lebih akurat maka bapak kita sederhana untuk memilih itu diupayaan mempromikan jadi, metode yang ketiga adalah bapak kita mencoba mempromikan hadis-hadis dan nampaknya ada bergadis dan menjadikan tajim pilihan terakhir pilihan terakhir karena mengoptimalkan dalil yang sudah ada jauh lebih baik daripada mengeliminasi salah satu garis ini saya langsung setelah contohnya contoh bisa bergadis tentang hukum yang terjadi mestibat hukum tentang perempuan ziarah hukum perempuan ziarah hukum apa hukumnya wanita ziarah hukum atau menirik jadansan hukum budaya jadansan hukum wanita bolehkah menginiki jenazah sambil mengkukuran atau kemakaman dan kemudian menjadikan hukum bolehkah bapak? tidak boleh artinya harap di rumah saja tidak usah mengiringi jadansan jadansan hukum 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 dua-duanya ada dalek dua-duanya ada dalek dua-duanya ada dalek kita baca hadis tentang dalek orang yang menganggap itu haram Rasulullah SAW adil sabda ayo anak suara suara umum jadansan hukum imam ahmad imam berwajar dan dirbidi dan dikatakan hasanul soha' oleh dirbidi dikatakan hadis ini hasan soha' sederhananya menurut dirbidi hadis ini soha' kalau soha' berarti boleh dipakai dalil boleh dipakai dalil berarti dengan pemahaman sesuai kalau Rasulullah melangkat perempuan-perempuannya di siarapun berarti purkamah haram ya kan Rasulullah katakan la'anammahu suwaifat kuhur awam ulang nanti wanita wanita pensiara kuhur berarti secara kuhur tidak boleh teman-teman dari sini kan hadis riwayat dan dididak hadis katakan soha' teman-teman demikian juga riwayat dan teman-teman nabi juga mengatakan laman Allah za'ilah kuhur bukan suwairah kuhur tapi za'ilah kuhur perempuan-perempuan pensiara kuhur atau pensiara pensiara perempuan aku bahas pensiara kuhur maka ini juga dijaga dalil kuhur kalau za'ilah kuhur tidak boleh apalagi ikuti pemakamannya makis za'ilah kuhur aja dilahat apalagi kemudian diikuti jenazah sampai kemudian diikut dalam pemakamannya untuknya satu paket itu bisa jadi nah hadis ini semuanya dikatakan selanjutnya tapi tidak ada wayang bukhadi muslim sekali lagi saya katakan kalau bukhadi muslim itu disepakati kesonehannya kalau yang lainnya gak ada ikutahabani mersonehkan karena yang lainnya tidak mersonehkan dari sisi pertabrakan pertabisi dengan hadis nabi yang lainnya yang dibaca oleh imam muslim nabi bersabda untuk nahi kukum anisi rati kukur pasyukuhat dulu aku menangat orang siarapukur sekarang aku perintahkan kalian untuk siarapukur yang lainnya yang lainnya di suruh kukurah ma'inahat juga dirimu eh pada darah kalian untuk berjiarah kukur karena siarap kukur itu mengingatkan tentang kematian nah berarti berarti kita disuruh nih berotak-berotak bisik apa di awal dilahat di hadis ini malah ibu di imam muslim lainnya ada dialog sahabiyah dengan Rasulullah s.a.w. ma'inah disini seorang wanita sahabiyah berbanyakan pada Rasulullah yang Rasulullah iza zutukura nabi kalau aku siarap kukur ini berbanyakan bapak katakan nabi kalau aku siarap kukur apa yang aku baca apa yang aku ucapkan nabi sudah mengatakan katakanlah wahai wanita muslimah kalau kamu mendatangi makal katakan as-salamu ala ahli ilai bihal mu'minina wal mu'minina wal mu'minina yalah Allah mu'mustaghdina binna wal mu'mustaghdina wa inna insya'allah mu'minina lalak sya'allah nabi acar ini orang mempunyai wajar ucapkan assalam wajar ucapkan salam ketika masuk ke dalam makam yang menarik wa inah Insyaallah itu kalah hidup. Insyaallah kami akan yusul. Yang penting, kita harus jari. Diajari. Tidak ada. Tidak ada. Lakan Allahu Zahid Allahu. Tapi yusul Habibu menajari. Ini hadis diwan muslim. Di riwayat, ada riwayat tentang seorang wanita yang menangis terseduh-seduh di makam. Menangis terseduh-seduh di makam. Kemudian nabi lewat. Namanya terseduh-seduh. Orang tidak berarti siapa yang lewat. Yang penting nangis saja. Sedih. Dengan yang di makam. Karena beliau menangis terseduh-seduh. Nabi mengatakan, intabila dalam wasli. Nah, mengatakan kepada wanita tadi. Yang dijarah kubat tadi. Takutlah kami kepada Allah dan sahabatlah. Yang penting kan, sahabat. Tidak usah. Mendengar, ada orang yang mengatakan itu. Jadi, tidak tahu wanita tadi. Wanita tadi mengatakan apa? Ilai keandri. Apa yang kamu mau? Ikut urusanku. Jangan campur-campur urusanku, lah. Beri kamu. Ba inang kalang musib. Diwis di musibat. Kamu kan tidak merasakan musibat yang akan merasakan. Nah, itu kembali ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak tahu kalau yang ngomong. Nabi. Ya. Tidak. Tidak. Apa pementar Bukhari. Wa. Fa'anqwa'alil hadzah. Wa'la. Ya. Kukir'alil hadzah. Yang nabi ikanin ikan. Yang nabi nasihah. Bukan masalah ziakupun. Ya. Tapi masalah sikatnya di kuburan. Ya. Pakai tanis-tanis itu. Maka minta hitam, Wa'anqwa'a sendiri. Sabar. Jangan. Nabi saya diaikan. meratangi dengan meratangi sabar tetapi tidak menikah itu beradaan dia jawab guru maka disini muncul beberapa talibat ulama ada yang muncul sebagian ujit ulama itu menarjik menarjik yang disini yang terakhir maka para ulama terderum menggabungkan terderum menggabungkan ini maka menggabungannya bagaimana kata yang syokani sikap menggabungkan itu ini itu terkaskan oleh imam syokani yang menulis kitab yang menulis kitab yang menulis dan kitab-kitab yang lainnya dia menggabungkan bahwa itu 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 ini 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 yang harus sejadi standar bagi para ulama ketika mendapatkan ada hadis-hadis yang terdapatkan ketika 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 menempelkan sampai ketika ketika akan banyak meninggalkan kewajiban kepada suaminya, urusan anaknya, urusan rumahnya terbengkari kata-kata si Allah kubur, ya kan? ini, apa namanya? satu. jadi ya dilahkan oleh orang-orang yang dikit-dikit si Allah kubur, dikit-dikit si Allah kubur. kedua, kontominya adalah yang dimaksud dengan dilahkan disini adalah wanita-wanita yang di si Allah kubur. kemudian dikuburannya, kemudian kubur teratap. kemudian meratap. menangis-nangis, merata-ratap. itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bila-bila Allah sallallahu alaihi wa sallam. sedangkan yang datang tidak mengapa mendoakan sisanya dan seterusnya itu tidak mengapa. mungkin boleh-boleh saja tergantung niatnya. karena disini ada data bahwa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. itu beberapa kali siarakat pemakamnya pamannya yang bisa. terus lagi terus lagi dua baga. bahkan Fatimah itu mendoakan pamannya dan ada-ada juga menangis. tapi tidak berapa? 30 istilah orang tebut. kemudian dia akan hadiskan. ayat dan berada. kanat hazudhu wa pra'abina ini hadisnya dalam kitab nyari Allah masyarakat ini bahwa ibu hakim meriwakan bahwa Fatimah itu bahwa Fatimah itu tiap jubah menyempatkan menziarai maka pamannya Hamzah. berarti di ubat sana di teki Muhammadina setiap jubah bahwa Fatimah itu mati tidak membuat mendoakan dan juga kadang-kadang beliau juga menangis dengan pamannya. nah ini ee penggambungan kontroli dan hadis yang satu menunjukkan pelarakat siarakat satunya membolehkan siarakat. maka kemudian menjadi satu kesimpulan yang bagus yang semangat yang koperhensin bahwa jalan kubur walaupun akan mati dan tidak ditakutkan terjadi latapan-latapan atau bahkan kemusnikan maka hukumnya boleh berubah dan sesuai dengan hukumnya yang masih masih itu contoh beberapa hadis yang nampak bersesat kemudian hadis lain yang nampak beberapa hadis yang nampak berseberang hadis masalah azl 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 tidak apa-apa azl 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 itu seorang suami maaf berhubungan dengan istri dan kemudian mengeluarkan maaf maninya jidua ini yang sebab dengan tujuan biar tidak amin tidak sebenarnya seorang tidak 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 Boleh? Boleh, uang-uang. Uang pasti dibalas. Itu kumpulan dari sakit, kumpulan dari ayah, kumpulan dari jika, mahal-mahal miliar. Itu. Nah. Itu. Habisnya. Bisa jadi. Boleh. Ya. 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 Kapokal juga. Hadis. Riwayat. Imam Muslim. Oh, Hadis Imam Muslim Pak. Imam Muslim. Nanti bilang nama Mas. Boleh ya? Boleh ya? Ya? Gak tau? Ya. Ini Rasulullah SAW. Seorang. Nabi Jadama. Binti Wahbir Al-Asadiyah. Sahabiyah namanya Jadama. Jadama. Hadis itu. Rasulullah SAW. Di Unazim. Bahwa Ya'ul. Aku. Datang ke. Masjidnya. Beberapa orang yang disitu ada dari. Kemudian. Al-Asadiyah. Al-Asadiyah. Bahwa Ya'ul. Al-Asadiyah. Nabi mengatakan kepada orang-orang itu. Aku hampir saja. Ingin mengharamkan. Ingin mengalahkan. Nabi Jadama. Apabila itu. Suami menggauli istrinya. Dan istrinya sedang hamil. Aku hampir saja. Melalang. Tau muslimin. Untuk. Berhubungan. Saya istrinya istrinya. Ketika istrinya hamil. Fatato. Firumi. Wafat. Tapi aku melihat. Orang-orang rambut. Orang-orang rambut. Yang melakukan itu. Dan tidak. Merusak pada kesehatan. Tidak menggantung. Kesehatan. Dan tidak kesehatan. Tidak kesehatan. Tauan. Anak. Kemudian. Orang-orang rambut. Tanya. Dikana masalahnya masalah. Suami istrinya. Tanya. Sa'alu. Al-Asad. Nabi. Bagaimana dengan Al-Asad. Si. Kalau berhubungan dengan istrinya. Juga tempatkan. Sepirbanya. Teruangan. Dikuak. Tepanya. Al-Asad. Tadi. Dari. Wajud Ramit. Wajud Ramitrawi. Wajud Ramit. Wajud Ramit. Wajud Ramit. Itu. Sapa saja. Namanya. Mengukur bagi. Secara. Tata su. wakil krabuloran wakil banat, raja yai wakil banat jadi anak perbuatan kaya perbuatan, raja yai rumah maka sebenarnya anak gambir di umur hidup hidup, kenapnya wakil banat nah ketika laki-laki mudah mengualkan sampai di luar liat segala maka aku mengatakan itu sama saja dengan wakil banat berarti wakil komi tapi sedang tidak langsung komi atau sembunyi kalau namanya kan namanya gak komi namanya jari, jari-jari dulu tapi kalau termanya ditarih berarti sama dong semangatnya intinya kan sama, biar gak ada anaknya gitu kan? nah, biar berani kan? katanya boleh nanti persatunya gak boleh benar adesan gak boleh ini kan hades diwayat muslim nah, antara-hades lainnya sentara dong itu tidak scroll tidak scroll hadesnya bagaimana? hades diwayat Ahmad dan muslim sama-sama muslim tapi begini ceritanya nah ini aku punya buddha cewek punya buddha cewek jaman dulu bang jaman dulu bang jaman dulu baik di Arab, di Europa, di Afrika, di mana-mana yang namanya buddha perempuan itu bisa digauli seperti istri bukan perempuan itu bukan perempuan itu beda perempuan itu kan berkawai kalau buddha itu dibeli dibeli jaman dulu dan kita gak nyambung ya ada buddha mungkin seperti ini jadi happen nah jadi buddha uruban itu kayak istri pak statusnya jaman dulu jaman dulu jaman dulu saya punya buddha perempuan dua anak itu aku ada ibu aku ada ibu aku ada ibu sahabat ke pokoknya dan saya mengingi dia maksudnya menggauli dia seperti istri pak tapi aku gak mau punya anak dari buddha ibu saya gak mau saya gak mau punya anak dari buddha apa kita nanti ISIR 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 ya kalau kamu mau ASIR ASIR FAAINAUUSAYAKUHIHA MAHOJOR FAMUTIROLAH tau juga nanti ujung-ujungnya sesuai dengan takdir Allah kalau orang itu takdirkan akan jadi berarti apa kalau dasarnya habisnya apa boleh kalau harus yang kedua gak boleh eh waktunya habis kalau lagi kesimpulannya masih banyak lagi hadir-hadir yang miliki sebagian kesimpulannya apa bagaimana mengkumpul mikannya mengkumpul mikannya mengkumpul mikannya yang pertama ini cara untuk mengkumpul mikannya yang umat menfattah dan umat menfattah kepada istrinya sendiri istrinya istrinya istri yang dari bukan bunda dari bukan istrinya ila bintiha kalau kecuali kalau sudah kesepakatan dengan istrinya ya kesepakatan istrinya maka boleh dituarkan luar nah sesakai bahasa sepertinya itu menunjukkan bahwa boleh tanpa incit udak udak perluannya juga boleh terserah jika tidak terserah tanpa harus terserah 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 nah ini cara komprominya umat ulamat lain mengatakan bahwa penyamaan atau kemiripan antara wakibadat dengan wakibadat dan apa namanya menarik itu hanya kemiripan dalam minyakannya 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 sama-sama tidak ingin punya punya anak yang membunuh langsung tidak ingin punya anak yang pernah juga tidak punya punya anak tetap prakteknya berbeda prakteknya berbeda satu tidak jelas-jelas sama bunuh harap satunya tidak ada yang dibunuh maka kesimpulannya apa harga nah yur ini bahwa kenalangan Nabi mengatakan itu mirip dengan hukum anak segera langsung itu adalah makhluk titansi bahwa seorang suami menarik untuk hukumnya makhluk makhluk sadar kalau tidak seijit istri menarik kalau sepakati jadi boleh-boleh saja tak itu cara para kita mengumpulkan beberapa hadis yang nampak terjadi keberanis padahal disebutnya kalau diwajar dengan tenang-tenang maka akan dapat dikumpulkan kalau tidak bisa juga mereka mau gak tahu harus citar maka riwayat muslim dan bufari lebih dikumpulkan daripada riwayat Abu Daud berubah walaupun mereka mengatakan adis sahih tetapi adis mereka tidak disepakati sebagai hadis yang tapi kalau berubah muslim itu sudah disepakati kepada Allah tapi sebelum kami diupayakan untuk mengoptimalkan dari hadis hadis yang ada kemudian luar dari kesimpulan jauh lebih baik daripada meniliminasi beberapa dan kemudian luar saya sampaikan semoga saya lakukan baik dan beri untuk teman-teman bahas Allah ya perkaitan guna ada pertumbuhan yang mereka dijauhi ini apa pada saat mereka didikahi dulu atau memang kanannya boleh budak jalan itu kan seperti barang barang bahkan memang laki-laki beli budak itu untuk digauli memang sesuai dengan jenis budak kalau ingin matoknya ya beli budak yang bodoh kuat ya kan kalau pecewek bisa nyapur bisa nyuci bisa pasang genteng bisa buah itu juga hitam-hidun kepada kita tapi kalau tujuannya beli budak untuk senang-senang beli yang boleh makanya guru rambut yang kira sampai harganya mahal nah dari zaman dulu itu bagus jadi seri budak memang boleh seperti seperti istrinya seperti istrinya islam juga islam ya sebelum islam itu dan ketika islam datang juga masih seperti ini walau kemudian islam dengan berbagi hukumnya kemudian mendorong untuk menghapusan budak secara secara ketahap kuasa kalau anda kuasa bebaskan budak bersumpah anda sumpah bebaskan budak ini orang gak bisa bebaskan budak kemudian dibuka gitu-gitu untuk bebebaskan budak budak sehingga budak semakin segera habis maka kemudian budak segera menjadi budak ya budak tinggal orang nanti kamu saya harus merdeka maka muncullah budak 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 yang ingin dirinya merdeka dengan cara keusahaan maka budak yang seperti ini diberikan hak untuk memiliki harta budak kalau yang budak gak ingin merdeka dia gak bisa punya harta tapi kalau maaf saya setahun depan saya harus merdeka oke kalau begitu kamu boleh bekerja boleh naku berapa saya putus berkiraan sampai budak budak itu terjadi tapi berkira kemudian budak secara keempat waktu kemudian budak akan berhapus maka itu sesuai dengan semangat dari syariat Islam kalau manusia itu adalah Islam dan sekarang ada budak dan ada-ada budak lagi atau tanggap TKW budak itu alat bandur ya alat bandur ditanya dia kan budak itu orang berdeka yang bekerja buat kamu juga itu untuk bekerja bukan ini namanya alat bandur itu tapi biar Allah yang akan sewa sewa tenangnya sewa 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 waktunya oke ada betul di di kemur di kemur Terima kasih.